47 itu masalah isbal, jadi masalah isbal ini ada 3 buah riwayat 3 riwayat, riwayat yang pertama yang menyebutkan tentang dan ini masih diperkisikan ulama ada yang mentaifkan, ada yang menghasankan tentang teguran Nabi SAW kepada sahabat yang mata kakinya tertutup waktu sholat tapi ada yang mentaifkan, ada yang menghasankan kalau kita ambil riwayat ini dihasankan, maka kata para ulama orang kalau sholat, mata kakinya gak boleh tertutup, berarti sholatnya bisa batal karena sahabat itu sholat, lalu Nabi SAW mengatakan kembali wuduk dan sholatlah dia tidak bertanya, dia pergi langsung wuduk dan sholat lalu Nabi SAW waktu dia selesai sholat mengatakan kembali wuduk dan sholatlah sampai 3 kali, seorang sahabat tanya di sebelahnya kenapa ya Rasulullah kata Nabi kena mata kakinya tertutup, ini riwayat yang pertama kalau kita ambil derajat yang dihasankan oleh para ulama, berarti sholat sudah jelas tidak boleh dan ini lebih umum jumhur ulama berpegang pada kehasanan riwayat ini riwayat yang kedua adalah riwayat yang disebutkan disini tapi bunyi hadisnya begini kata Nabi SAW pada saat menjelaskan